Tuh mudah-mudahan kalau anaknya soleh kubur saya jadi lapang Tapi kan punya anak harus punya istri dulu Ya iya dong ah, saya juga ngerti Gimana nyari istrinya toh? Kan ada Allah ah Allah yang nyiptakan setiap akhwat Allah yang nyiptakan setiap ikhwan Allah yang ngebulak balik hati Allah yang atur jodoh Orang lain dikasih jodoh Masa sayanglah Saya juga kan hamba Allah Tuh iman tuh kayak gitu Ibunya sekarang sudah meninggal Tapi sebelum meninggal Ada santri akhwat namanya Kustina Saya siap jadi istrinya kan atur Benar mak Betul, udah bilang ke orang tua Sudah, apa kata orang tua? Setuju, nikah di rumah Bilmi Allah sah nikah Setahun kemudian lahir anak pertama Dan gak usah dipikirin Pokoknya mah lahir Ijin Allah Tiga tahun kemudian Barulah ibunya meninggal Atau diurus oleh istrinya Dan anaknya Kaki lumpuh Iman teguh Tidak gentar Ngadepin hidup Pendidikan rendah Keyakunan tinggi Tidak takut Ngadepin hidup Kenapa ini yang keren-keren Begini banyak yang gentar Apa perlu dilumpuhkan dulu Nah makanya Kalau orang yang hidupnya Dalau Karena kurang apa? Kurang riski Atau kurang iman? Kurang iman Makin banyak gelisahnya Makin cirinya Kurang yakin ke Allah Wah ah Gimana ya Sekarang rejeki ini lagi susah Oh Rejeki susah Itu bagi yang kurang yakin Bagi yang yakin ke Allah Emang gak takut Tentang riski Dan tiap orang Diciptakan dengan Rizkinya Dek Cecak makanannya apa? Nyamuk Nyamuk punya sayap? Cecak punya sayap? Pernah lihat cecak yang stres? Habisnya cecak stres Makanannya terbang semua Tapi rejeki mah Cecak disitu Nyamuk dari God disana Mana yang hebat? Cecak nyari nyamuk Nyamuk Ngedeketin cecak Jawab Nah Itulah rezeki Apa bedanya dengan kita? Dulu di perut ibu Kita rezeki ada tidak? Ada tidak? Cukup tidak? Mana yang nyari Janin nyari rejeki Rejeki yang deketin janin Jawab Langsung ibu Petih, dorok, dorok, pencah, karendok, gengkos, kireng, batros Diatur, ewe, alok, set Sampai